Oke kita coba di bagian kedua Kita akan tetap ngobrol Di Rabu Sedekah Ilmu Kita akan coba untuk Menghubungi kembali Mbak Ida Halo Mbak Ida Oke sebentar Mohon maaf untuk ketidakdenyamanannya Ini keterkendala teknis ya Tiba-tiba video siaran kita terjeda Dan coba kita akan Menghubungi kembali Mbak Ida Yang Mbak Mbak tapi disini gelap Oke sebentar Mohon maaf teman-teman Tetap stay tune ya Karena seperti yang sudah Tia sampaikan Selama acara teman-teman Boleh mengirimkan pertanyaan terkait Dunia kerelawanan Dengan narasumber kita Mbak Ida Ini seorang istri Dari relawan juga Istri dari Mas Eko Subiantaro Oke coba saya terima Permintaan dari Mbak Ida Oke baik Halo Mbak Mohon maaf Ya Mbak Nah saya gak denger seorang Mbak Ida nih malahan Saya denger Mbak Ada Oke Sudah Sudah Oke Ini ada pertanyaan Dari Alis Tebal Assalamualaikum Mau nanya Bunda Bagaimana bisa merangkul Menggenggam teman-teman relawan Yang ada di Tangan-tangan relawan Agar bisa tetap bertahan sejauh ini Dan selalu ikut dalam kegiatan Dan bisa menjalankan Menjalankan apa ini Agar bisa terus menjalankan kegiatan kali ya Oke mungkin bisa dijawab Mbak Ida Pertanyaan dari Alis Tebal Saya untuk teman-teman relawan Saya membuka siapapun yang mau ikut bergabung Saya tidak memaksakan Untuk kegiatan kami Karena di T2R Semua relawan tidak dibayar Jadi kami tidak pernah memaksakan Teman-teman relawan Mau ikut gabung Maupun enggak Enggak apa-apa Kalau memang Dia senang Kita akan kelihatan Kalau kegiatan kita bagus Dan senang Dia pasti kembali lagi ke kita Dengan ikut kegiatan kita Jadi kita tidak terlalu memaksakan Kepada relawan Oke jadi Cara untuk bisa merangkul Menggenggam teman-teman relawan Yang ada di T2R itu Malah Diajak ikut terlibat ya Biar mereka merangkulkan sendiri Oke Atau ada tips lain Mbak Ida Mungkin ada sesi Tanya jawab Atau sesi curhat Atau sesi kelukesah Atau bagaimana Selama ini bagaimana Yang dijalankan Selama ini Saya menjalankan relawan ini Dengan senang Tidak ada beban Karena keluarga Mas Eko Karena saya mendukung Mas Eko Terus anak-anak ibu Mendukung dengan Kegiatannya Bapaknya Menjalankannya Dengan senang Mbak Tidak ada yang Tidak ada yang Tidak beban buat saya Sebetulnya Mas Eko sendiri Terjun di dunia kerelawanan Itu sudah lama Barusan Mbak Ya sudah lama Mbak Dia dari SMA Sudah terjun Relawan Terus Waktu Tahun berapa Saya lupa Pokoknya dia ikut Kegiatan yang lainnya juga Kayak ACS Sahabat Kalso Dia Yang terakhir ini Ini Tangan-tangan relawan Jadi Berarti Mbak Ida Sudah mengenal Sosok Mas Eko Sebelum menjadi suami Ini adalah Beliau ini Seorang relawan ya Dulu saya Tidak kenal Saya tidak Saya tidak Membayangkan Maaf Punya suami Mas Eko Dengan kegiatan Seabrok Dengan relawannya Karena saya tidak Pacaran Mas Eko Jadi saya tidak tahu Sudah tahunya Setelah Sudah nikah ini Mbak Oke Jadi ketika tahu Mas Eko punya banyak kegiatan Gimana Rasa cintanya berkurang Atau bertambah Saya mengikuti Mbak Malah Apa namanya Saya mengikuti Dengan kegiatannya Karena positif Kegiatannya Anak-anak Senang juga Tapi pernah Ada peristiwa Yang membuat Mbak Ida Merasa Kayak Kembali Ke Titik Kok kayak gini ya Pernah enggak Enggak ada sih Cuman dulu Waktu Pertama kali Mas Eko Itu Kegiatan Waktu Anak-anak Masih kecil Kalau Untuk terjun ke lapangan Karena saya disini Di Kalimantan ini Saya enggak ada siapa-siapa Enggak punya saudara Tidak Maaf Tidak punya pembantu Jadi semua Pure Ngurus anak-anak sendiri Kan kalau ada mas Eko Saya masih bisa Dibantu Untuk ngurus anak-anak Jadi kalau untuk dia Pas kebetulan dia Pas turun ke lapangan Saya bingung sendiri Setres sendiri Bagaimana mengurus Anak dua Bisa atau enggak Tapi Alhamdulillah Sebetulnya bisa Alhamdulillah Bisa juga menjalankannya Biarpun Mas Eko Pas lagi turun ke lapangan Oke Karena saya lihat profilnya Kalau Mbak Ideni Sebetulnya lahirnya Di Sukabumi ya Tapi kemudian memutuskan Untuk tinggal di Kalimantan Selatan Ikut Mas Eko Ya Saya kan belum kenal Mas Eko nih Saya cuma tahu Ceritanya aja Cerita tahu dari profilnya Mas Eko Asli Kalimantan Selatan Bukan Mbak Dia dari Surabaya Banyuwangi Perbatasan Oke Ya Banyuwangi Sukubondo Dia perbatasan Ke Taman Nasional Baluran Dia tahun 9 9 berapa Dia Kerja disini Dinas disini Jadi PNS di Kalimantan Sampai Sekarang Oh jadi sebetulnya Mas Eko ini Selain seorang relawan Beliau juga seorang PNS ya Iya Mbak Oke Ini coba saya Kata Mas Eko ya bertambahlah sayangnya Iya Mas Siap Kemudian ini saya coba baca komen ya Oke Oh ini Mbak Wide Mbak Wide menegaskan teman-teman Kalau mau bertanya silakan Di Icon tanda tanya Untuk bertanya gitu ya Supaya tidak Kelewat pertanyaannya Dan jangan lupa Buat teman-teman yang bertanya Nantinya akan mendapatkan giveaway bagi yang beruntung ya Untuk dua penanya terbaik Sekarang sambil kita menunggu pertanyaan dari Audiens atau dari netizennya Mas Eko yang bergabung Atau dari Mbak Ida maupun Sedika Oksigen Mbak Pernah gak merasa Apa namanya Anak-anak juga Pernah mengalami kondisi yang tidak mengenakan ketika Ketika mereka terjun ke lapangan Ada apa begitu Maksudnya Anak-anak 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 saya banyak masalahnya Saya bingung Anak-anak saya banyak Anak kandung dua Yang lainnya kan anak kanker Anak saya juga Jadi saya bingung Anak kandung lah Anak kandung Enggak ya Kayaknya selama ini Untuk selama ini Anak-anak Ada yang protes Yang ibu-ibu Apapun yang lainnya Kalau terjun di dunia relawan Kayaknya Mbak Pani banyak banget nih pertanyaannya Kesempatan Ya Mbak Ya pasti Mbak Kalau Tapi untuk di nomor duakan Tapi bukan untuk di nomor duakan yang enggak Enggak kan Paling dia Lebih Menomor satu Ya betul sih Tapi saya tidak Tidak cemburu Tidak apa Dia lebih menomor satukan untuk anak-anak kandungan Oke Berarti Tapi pernahkah terselip Ada kecemburuan Kecemburuan begitu Tidak Karena saya Masalahnya Saya bingung Menjawab-menjawab Karena saya ikut terjun ke lapangan Jadi saya enggak 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 Ini Masri enggak ada rasa cemburu Gimana Enggak sih Termasuk tidak pernah merasa Tersita waktunya Mas Eko Perhatiannya Atau apapun Karena kan Kalau udah dari lapangan Sampai rumah Kan capek bawaannya ya Karena gini mbak Apa Kalau untuk Sekarang-sekarang Saya langsung ikut mbak Jadi Untuk capeknya Apanya Saya merasakan juga Gitu aja sih mbak Ikut Kecuali Waktu dulu Waktu anak-anak masih kecil Memang sih Merasa-merasa di nomor dua kan Saya Karena Dia lebih Menomor satukan relawan gitu Tapi saya kembali lagi Ke dia Karena dia sudah hobinya begitu Sudah memang jiwanya begitu Ya Ya Ngikutin aja mbak Alur ceritanya Alur jalannya Boleh cerita enggak Awal pertama kali Mbak Ida ketemu sama Mas Eko Kayaknya mbak Pani lebih tahu mbak Tapi saya ingin mbak Pani Tidak bisa ditanya ini Saya dulu Kena Saya sama Mas Eko Gak pacaran mbak Saya gak pacaran sama Mas Eko Tau Saya kenal sama Mas Eko Waktu dia pendidikan di Sukabumi Waktu pendidikan di Sukabumi Di jam pangkulon Saya hanya berteman Karena Hanya berteman gitu aja sih Tapi dia sering main ke rumah saya Dia pun sering main ke rumah saya Saya gak ada di rumah Jadi dia Cuma ketemu ibu sama bapak Jadi saya Waktu itu saya masuk sekolah Jadi pulang sekolah Paling ibu bapak cerita Tadi ada Mas Eko Ngapain? Kaling ya nupang mandi Nupang nyuci baju gitu aja Setelah itu Berapa tahun saya gak ketemu sama Mas Eko Ketemu lagi Tahun 96 atau 97 Saya ketemu sama Mas Eko Nah disitu pun Waktu itu Yoh gak ada Hanya ketemu biasa aja sih Gak ada Ya gak ada pokoknya Gak ada Gak ada untuk Apa bercerita lanjut Jauh atau gimana Ketemu lagi Tahun 98 Bulan Mei Mei Kalau gak salah Mei apa Juni Langsung Mas Eko datang Ajak nikah Oh waduh Keren nih Langsung Apa Namanya perkenalan Tanpa proses pacaran Tapi langsung Nikah gitu ya Jadi proses ta'arufnya Malah sama Orang tua ya Tapi Mbak Apa namanya Anak-anak pernah Pernah Curhat gak Atau pernah Bilang Kalau ternyata Dunia relawan itu Seperti ini ya Terus Bagaimana Apakah sama Mas Eko memperlakukan Anak-anak dengan Relawan-relawan yang lain Ketika di lapangan Dengan status Sama-sama relawan Kalau anak-anak Di Kota Marga Gak pernah Dia gak pernah Gak pernah Curhat Atau gimana Gak Karena dia Ya Tau Bapaknya Kalau sudah Kemauan keras Ya gak bisa Di ini Biarpun istrinya Atau anaknya Ngomong Gak bisa Gak bisa Gak bisa Gak bisa Gak Gak gitu Untuk di lapangan Mas Eko sama sih Gak Dia gak beda-bedakan Dia kalau memang Harus marah ke anaknya Anaknya salah Ya ditegur Langsung ditegur Salah ya salah Marah-marah Biarpun sama relawan yang lain Cuman Mas Eko Kalau memang sudah marah Dia marah Hari itu juga Jam itu juga Detik itu juga Setelah itu Dia Biasa lagi Jadi Kalau teman-teman Teman-teman relawan Yang tahu Mas Eko Mas Eko orangnya Pasti Sanya aja Mas Eko orangnya kayak apa Pasti Jawabnya pasti keras Cuman kalau saya Terima dimenirai Kerasnya dia Memang untuk Ada benernya Untuk kebenaran Terus dia Teman-teman relawan juga Sudah tahu Kalau Mas Eko marah Pasti Memang dia salah Terus Kalau memang Mas Eko marah Gak nyampe sejam Dua jam Ya sudah Biasa lagi Kalau Mas Eko gitu Jadi anak-anak sudah tahu Oke Jadi memang Mas Eko itu Gak ada romantis-romantisnya ya Kadang dunia relawan Itu kan Sentuhannya Bukan Bukan masalah Keras di lapangan Tapi bagaimana Bisa memberikan Atau menumbuhkan Empati Dan simpati Antara Sesama relawan Dan yang dibantukan Begitu ya Memang cocok Kalau Mas Eko Terjunnya Di dunia relawan Menggembleng calon-calon relawan Gitu kan Pernah Punya Pengalaman Yang berkesan Gak mbak Saya yakin Banyak yang berkesan Apalagi Sama Mas Eko ya kan Sama pasangan hidup Yang akhirnya Memutuskan Untuk Bersama-sama Bergandingan tangan Di dunia kerelawanan Tapi ada Pernahkah Atau adakah Pengalaman yang Sangat berkesan Dibandingkan Yang lainnya Yang semuanya berkesan Itu Menjadi Ingatan Yang apa ya Sesuatu yang Dikenang Dan menyenangkan Padahal Kalau bagi saya Ayo semuanya Sebetulnya berkesan Mbak Apalagi kalau sudah Turun ke lapangan Ketemu dengan Kalau Ketemu lapangan Kalau saya Kalau ke lapangan Untuk bencana Saya Tidak pernah turun Paling kan Saya untuk Di postnya Tapi kalau Saya turun Pas ketemu Anak-anak kanker Ke rumah sakit Pas kebetulan Kegiatan Itu simba yang Berkesannya Kadang ketemu Ada Apa ya Kepuasan tersendiri Berbagi Ketemu Bercerita Dengan anak-anak kanker Di rumah sakit Ketemu dengan Orang tua Pasiennya Yang bercerita Dan sebagainya Jadi kalau Sudah nyampe rumah Untuk berapa hari Kayaknya itu Pengen lagi ketemu Anak-anak Hebat di rumah sakit Itu Padahal anak-anak Itu Enggak usah Enggak usah Dibawain apa-apa Mbak Kalau untuk ketemu Anak-anak kanker Ke rumah sakit Dengan kita Mendengarkan cerita Anak-anaknya Orang tuanya Dia sudah lebih Dia senang Cuman untuk Dibawakan susu Satu kotak Atau Ya bisnis Anak-anak sudah senang Apalagi kalau sudah Banyak relawannya Ngumpul Dan sebagainya Ngobrol Ame Jadi Sesederhana itu Kebahagiaan Buat mereka Seperti ada yang Merhatiin Walaupun Anggota keluarga Mbak Ida Mbak Ida Sama Mas Eko Sama anak-anak Kompak Terjun di dunia Relawan Pernah gak sih Punya waktu Selain ngomongin Dunia Relawan Berlibur kah Atau Ya Berhenti dulu deh Kita nikmatin dulu Waktu kebersamaan Atau bagaimana Baik dulu Mampun sekarang Anak saya yang besar Kan di Jawa Di Jawa Jadi Sekarang kan di rumah Saya cuma bertiga Untuk jalan-jalan Relawan kami Kami Kadang kepelosok-pelosok Kepelosok-pelosok Sambil jalan-jalan Ya itu Sudah jalan-jalannya Saya sama keluarga Kadang Tidak ada itu Jadi kadang-kadang Ya Kadang programnya Ya itu Kepelosok Nasi bantuan Sembako Kepelosok-pelosok Atau bukan Nah itu Sambil jalan-jalannya Itu Hiburan gratis Kata anak-anak Relawan Terus gimana Tanggapan orang-orang Di sekitar Mbak Ida dan Mas Eko Atau Mbak Ida dulu aja deh Tanggapan keluarga Saudara Teman Kamu gak apa-apa Gitu kan Pure 100% Di dunia Relawan Terus Kebutuhan yang lain Bagaimana Gitu kan Bagaimana selama ini Tanggapan Respon dari keluarga Sekitar Ataupun Teman saudara Kan pastinya Kalau teman-teman Kalau Mbak Ida dan Mas Eko Sudah di dunia Relawanan Misalnya nih Ida besok Kita ada arisan ya Ida besok Kita ada gathering ya Ida besok Kita ada reunian Kumpul-kumpul Itu kayak gimana Pernahkah Ditinggalkan Hanya karena dunia Relawan atau Ya tetap Hubungan dengan teman-teman Harus dijaga Gimana tanggapannya Ya Kalau saya Mbak kan Saya bukan atli sini Mbak Jadi gak pernah Ada reuni-reuni Oke Paling Ya paling ketemu-temu Temannya orang tua Waktu sekolah SD SMP SMA Paling Arisan gitu-gitu aja sih Paling kan gitu juga Paling sebulan sekali aja Paling gitu aja sih Ketemunya Ya kadang Paling ada yang WA Yuk Selama gak ketemu WA gitu-gitu aja sih Ketemuan gitu aja sih Mbak Kalau reuni saya Gak mungkin Mbak Saya jauh Mbak Berarti Mbak Ide di Kalimantan Tinggal di Kalimantan Mulai tahun berapa ya 98 98 Sampai sekarang Dan belum pernah Reunian dengan teman-teman sekolah Kalau pas pulang ke Jawa Barat Ke sekolah Bumi Paling ketemu teman Pernah Pernah ya Tapi kalau untuk Kalau pas pulang Pas pulang Pas mending Pernah gak Terus untuk teman-teman Tetangga Teman-teman yang lain Saudara ya Alhamdulillah sih Baik aja tanggapannya Untuk Saya kan punya usaha tenda Jadi ya Untuk Ya untuk kehidupan sehari-hari Saya Alhamdulillah ada Usaha tenda itu Ya Karena Saya sendiri mengakui ya Waktu itu Ini kita share pengalaman ya Mbak Ide ya Saya diginiin sama teman Anak saya kan tiga ya Ada yang paling kecil Waktu itu umur Empat atau tiga tahun Saya diginiin sama teman saya Kamu itu loh Kamu itu sudah zolim sama anak kamu Kaget saya Loh kok bisa Iya Kamu senang Bakti sosial kesana Kemari Tapi kamu gak pernah tanya sama anakmu Dia tanya kamu gak Dia pernah nyari kamu Dan kamu gak ada Disitu saya kayak Ya ketampar juga Cuman Saya selalu bilang Dan libatkan anak-anak Bahwa Sekarang kita mau Kekita disini Tapi memang yang umur 4 tahun ini Ya dia masih nyari saya Disitu saya sempat Agak Berhenti gitu kan Berhenti untuk di Dunia sosial Tapi yang namanya Ini seperti ada panggilan hati Ada kerinduan Bagaimana kita Ada kegiatan sosial Itu gak bisa Dipungkiri Nah itulah Salah satu lingkungan saya Yang dia malah Kok kamu suka Tinggalin anak sih Kamu bagi-bagi Nasib di jalan Kamu Membagikan Sembako di rumah Sakit atau dimanapun Tapi anak kamu di rumah Kayak gimana Kayak gitu mbak Ini mbak Kalau mbak Maaf mbak Mbak kan anak Maaf mohon maaf Mbak kan anaknya masih kecil Ya pasti Tetangga-tetangga Saat itu Sekarang Sekarang udah gede Kalau saya kan Si adek waktu Ngikut kegiatan itu Dia kelas 4S deh mbak Dia langsung terjun Sama bapaknya Berdua aja Dia Mama saya kok dia terjun Saya malah gak ikut Sama Yang besar Nah setelah itu Saya terjun ke lapangan Pas anak-anak sudah besar mbak Jadi Enggak tahu sih ya mbak Karena saya gak pernah nanya juga Ke anak-anak Karena si adek ikut Ikut terjun ke lapangan Terus si kakak di Jawa gitu mbak Jadi selama ini Belum ada yang komplem Mudah-mudahan tidak Tapi ya Itulah Memang Kita hidup Bermasyarakat adalah yang seperti itu ya Tapi tidak Tidak menurunkan niat saya Untuk terus Bersama Dengan teman-teman Di sedekah oksigen Salah satunya Ini ada satu pertanyaan Mbak Ida Dari Afrista Sari Support terbesar Yang dikasih ke suami Untuk istikomah Di dunia kerelawanan ini Apa? Supportnya Saya mengikuti Mengikuti Mas Eko Maksudnya Apa yang Mas Eko Jalankan Mas Eko kerjakan Asal jalannya Kebaikan Saya support Saya sama anak-anak Support Apa yang Bapaknya Apa yang Bapaknya Kerjakan Asal dengan Kebaikan Asal dengan kebaikan Itu dia Mbak Afrista Jadi supportnya Yaitu Terus Membersamai Kegiatan dari Mas Eko Selama Kegiatannya positif Oke baik teman-teman Masih ada Kesempatan yang Mau bertanya Silahkan Ini masih ada Mbak Ida bersama saya Jadi silahkan Buat teman-teman Yang mau bertanya Seputar dunia kerelawanan Bagaimana Sosok seorang Ida Mendampingi Sosok seorang Eko Di dunia kerelawanan Yang ternyata Statusnya adalah Seorang PNS juga PNS kan ada Jam kerja mbak Pernah gak sih Apa namanya Ada panggilan Kemanusiaan Tapi harus Bekerja Pernah gak Itu mana yang didulukan Bekerja Ijin Waduh Serius mbak Iya ijin Iya ijin Sama kantor Boleh Nah kalau masalah itu Nanya mas Eko ya Oke oke Berarti harus ada Berarti harus ada Segmen khusus ya ini ya Segmen khusus sama Sama mas Eko Oke ntar kita Kita ajukan ke redaksi ya Untuk Instagramnya Live dengan mas Eko sendiri Oke mbak Selain itu Sebetulnya Kalau boleh tahu mbak Ketika Terjun di Dunia Ini Adakah yang Mbak Kesampingkan Atau mbak korbankan Gak Gak papa Yang penting Aku kesini aja Disini aku udah senang Akhirnya ada sesuatu yang Dipupuk Dalem-dalem Ih kepo ah Katanya mas Eko Kepo Iya Betul Kita jadi relawan harus kepo dong Mas Jadi bagaimana kita Buat Saya yakin Dari netizennya mas Eko Atau netizennya Mbak Ida Netizennya Sedika Oksigen Atau Bukan dari lingkaran kita Yang sedang Stay tune Mendengarkan kita di live Instagram Sedika Oksigen Bersama asap perempuan ini Ada yang pengen tahu Apa sih Menariknya dunia relawan Nah makanya Saya harus kepo Mewakili mereka ini mas Eko Gimana Mbak Masih Ini gak Ada gak Sesuatu yang Akhirnya Itu entah menjadi cita-cita Atau harapan Kemudian Di Di apa ya Disimpan dalam-dalam Udahlah Ini aja Ini juga sudah cukup Berarti buat saya Kayak gitu Ada gak Kasih tahu gak ya Kasih tahu gak ya Kasih tahu dong Kasih tahu dong Pasti ada lah Mbak Pasti ada Mbak Cuman ya Apa Apa itu Mbak Apa yuk Gak apa-apa Sekalian kalau misalnya Kalau misalnya mas Eko Selama ini belum pernah Waduh ternyata istriku ini Menyimpan sesuatu Yang saya gak pernah tahu Dia simpan begitu rapi Tapi ini menjadi momen Yang pertama kali Mas Eko tahu Tidak Kalau terlalu Ini gak juga sih Mbak Siar aja Saya aja yang Pilih yang tahu Tapi ya begitu ya Mas Eko nanti komen loh Nanti mas Eko komen tuh Gak apa-apa Saya yakin Setelah kita live Instagram Akan ada percakapan Percakapan Antara Mbak berdua Dengan mas Eko Katanya Mbak Neti Semangat buat Teh Ida Dan mas Eko Oke Ini dikasih semangat nih Sama Teh Neti Tapi sebetulnya memang Hal-hal yang mendasar ini Hal-hal yang Tidak terungkapkan ini Sebetulnya yang Kita pengen tahu Bukan kita Atau saya pengen tahu Gitu kan Karena Dunia relawan itu Buat anak-anak yang sekarang Yang bermain sosmed tuh Eh enak ya Pakai baju Tulisannya Rescue Terus kemudian Pakai jaket Relawan Volunteers Di foto Jebret gitu kan Posting di Sosmednya Bangga Tapi ketika Sudah dihadapkan Di pada Posisi yang benar-benar Tidak ada kamera Tidak ada media Dan itu Disitulah letak Dunia relawan Di dadamu ini Di pertaruhkan Nah ini sebetulnya Yang harus kita Berikan informasinya Mengedukasi Teman-teman netizen Audiens Bahwa dunia relawan itu Bukan seperti Seindah yang ada Di sosmed loh Gitu kan Jadi Apa dong Yang harus dipersiapkan Bagi calon-calon Relawan Yang benar-benar Dipundaknya Di dadanya Di pikirannya Di semuanya tuh Bicara soal relawan Karena relawan kan Siapa yang bayar Ya kan Ya kalau misalnya Bicara Bicara bayaran Selama teman-teman Melakukan sesuatu yang baik Ya bayarannya ya Allah SWT yang akan Memberikan ya kan Allah yang akan Membalasnya dengan Pahala-pahala Atau kebaikan-kebaikan Yang berlipat Jadi gimana Mbak Ida Memang sih Kalau memang Mau turun ke lapangan Tidak asal-asalan Yang harus Turun langsung Pas di lapangan Dia bingung Mau mengerjakan apa Dia harus tahu Makanya di T2R ini Kadang mas Eko Mendidik kami Yang benar-benar Turun terjun ke lapangan Yang benar-benar Dia sudah Tahu SDM-nya Dia sudah Ikut pelatihannya Dia yang benar-benar Sudah Tahu Bagaimana relawan Bagaimana di lapangan Dia harus bagaimana Jadi kalau di T2R Tidak semuanya Relawan T2R Bisa ikut terjun ke lapangan Dia harus benar-benar Dia harus benar-benar Turun terjun Benar-benar terjun di lapangan Dia harus Tidak Lapangan Dengan mall Atau dengan Cafe dan sebagainya Beda Dia harus benar-benar Mencari Apa ya Maksudnya dia harus Benar-benar Jangan-jangan Apa-apa disuruh Apa-apa disuruh Kalau pas di lapangan Harus Harus ada inisiatif Ya Inisiatif sendiri Jangan bingung Apalagi Kalau terjun di lapangan Kan bukan Kita aja Pasti gabung dengan Organisasi lain Dia harus benar-benar Punya inisiatif Dia harus benar-benar Semua harus bisa Tapi Dalam Ini tanda putih Bukan bisa Bukan bisa Harus benar-benar Terjun Enggak Dia dengan Turun ke dapur Dapur umum aja Dia sudah luar biasa Bagus Saya kalau disuruh Untuk dapur umum Saya angkat tangan Kenapa? Karena dapur umum itu Relawan jam 7 Sudah harus turun kan Ke lapangan Dapur umum jam 3 jam 4 Dia sudah harus bangun Sudah harus masak Benar-benar Luar biasa Capeknya Relawan ke lapangan Relawan ke lapangan Dapur umum harus mikir Siang menunya apa Kalau memang ada Relawan yang dipost Malam menunya apa Saya kalau harus disuruh Dapur umum Saya angkat tangan Saya mendingannya logistik Tapi sebetulnya logistik juga capek Capeknya kenapa? Barang datang Kita harus Mendata Dari mana Mendata Sortir Khawatirnya ada bahan makanan Yang Membusuk Karena lama di jalan Atau bagaimana gitu ya Yang lebih capek Tapi sebetulnya itu Hal sepele Ya kan hal sepele Kayak ke dapur Kita cuma mupas bawang Gitu aja Sepele kan Cuma capeknya luar biasa itu Oke Jadi teman-teman Jadi relawan itu capek Sudah siap ya jadi relawan ya Ya kan Ini pertanyaan mendasar Karena disinilah yang nantinya Indikator teman-teman ini Bisa jadi relawan yang sesungguhnya Atau relawan yang Ya hanya sekedar Hore di depan Kemudian di belakang Menyesal gitu kan Ini yang harus ditekankan Mas Alis Tebal atau Kak ini ya Pertanyaan saya masuk gak? Sudah masuk dan sudah dijawab ya Sama Mbak Ida tadi terkait dengan Bagaimana cara Mbak Ida merangkul Menggenggam tangan-tangan Menggenggam teman-teman Relawan yang ada di T2R Mas Eko dan Mbak Ida Tadi sudah dijawab Mas Atau mau dijawab lagi Mbak Ida Durasi kayaknya ya Kita coba ke Silahkan kalau misalnya Kangen lama gak ikut Kegiatan T2R Oh ada Hasrul Masto Ini kayaknya teman-teman Relawan juga nih Oh ya Ayo cepat ikut gabung lagi Oke Berarti yang di Kalimantan Selatan T2R nih Teman-teman di Kalimantan Selatan Dan sekitarnya ya 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 betul Oke Lanjut lagi sambil kita menunggu Pertanyaan dari teman-teman Yang mau gabung Jadi sebetulnya Syarat untuk menjadi Relawan Atau kriteria untuk Relawan itu sendiri Seperti apa Menurut Mbak Ida Yang Mbak Ida Sudah Sudah tahu Kinerja relawan-relawan T2R Atau relawan-relawan lain Dan sudah tahu Kinerjanya Mas Eko dan Mbak Ida sendiri Jadi Ada gak sih syarat Yang Mbak Ida Akan kemukakan Kemudian kriteria Jadi relawan itu Seperti apa Kayaknya dia harus Bisa mengatur waktu Oke Mengatur waktu Dia harus benar-benar bisa Mengatur waktu Sekarang dia Pengen ikut kejatan Tapi dia gak ada Gak punya waktu Sedangkan relawan-relawan itu Kadang dia tidak tahu waktu kan Apalagi kalau sudah Terjun ke lapangan Kita kan gak bisa Gak bisa Mbak Dari rumah Gumpul Ayo kita ke Suatu tempat Dari jam 8 Sumpahnya jam 8 Pagi Sampai jam 8 malam Tapi kalau sudah kenyataannya Di lapangan Pasti Lebih Lebih dari jam segitu Jadi harus Tahu waktu Apa Bisa mengatur waktu Oke Ini ada pertanyaan dari Mbak Wide Mbak pernah gak menghadapi Mas Eko Pas drop Semangatnya Pas kerja Sebagai relawan Oke Ini bicara semangat Yang relawan Ada semangat up and down Gimana sih Cara Membangkitkan semangatnya Mas Eko lagi Ini kayaknya Rahasia dapur ya Rahasia Yang harus Diinformasikan Gimana sih Mbak Tapi boleh kan ya Berbagi Tips dan triknya Ketika Mas Eko Ini lagi Drop Semangatnya lagi Ya mungkin ada masalah Di kantor PNS lah ya Kan ada jam kerja Kemudian gak dapat Atau beberapa Contoh kasus Yang membuat Mas Eko ini Drop semangatnya Kemudian gimana sih Cara Mbak Ida Membangkitkan semangat Mas Eko lagi Kadang ini Mbak Kalau semangat dia Sudah drop itu Ya sama saya Kadang tak suruh istirahat Cuman kadang dia Karena apalagi Kalau sudah di lapangan Di pos Di pos itu Kayak Donasi-donasi Itu kan masih banyak Donasi masih banyak Tapi kita belum 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 Membagikan gitu Kadang Mas Eko itu Gimana Ayo cepat 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 Kadang kan rela Namanya Relawan Mbak Apalagi Relawan kami Kebanyakan dia Kerja Kerja Terus ya Mahasiswa Jadi kita harus Pinter-pinter Mbak Menurutmu Apa waktunya itu Jadi kayak saya Ada Ada barang Di rumah Ayo siapa yang bisa Bantu packing Jadi tidak semuanya Relawan bisa membantu Mbak Jadi kadang saya ya Ayo Pak Kalau gak ada Kita packing sendiri Bantu sama Anak Paling gitu aja Mbak Jadi kadang saya Menyemangasi Ayo Pak Cepat kita kerjakan Kalau cepat kita kerjakan Kan selesai Jadi gak stress lagi Jadi gitu aja ya Buat Mas Eko itu Sudah cukup deh Sudah cukup deh Kamu udah Udah begitu saja Saya sudah bisa Semangat lagi deh Gitu ya Mas Eko ya Ini ada Aldi Syah Siap jadi Relawan T2R Ini ada yang Siap jadi Relawan T2R Oh iya Bicara Relawan nih Mbak Ida Ada yang keluar masuk gak Di T2R Relawannya ini Biasanya keluar masuknya Karena apa Keluar masuknya kenapa Karena Sosok Mas Eko Atau gak cocok Di lapangan Cukup 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 Katanya Mas Eko Cukup Ini belum cukup Mas Eko Ini masih Diseparu jalannya Karena Mas Eko Disini adalah Figur Yang harapannya Bisa Menjadikan Teman-teman Calon-calon Relawan Yang benar-benar Truly Volunteers Untuk Ya inilah dunia Relawan Jadi tidak ada Kata cukup loh Mas Eko Setelah yang satu ini Saya mau mengulik-ngulik lagi Gimana Mbak Ida Ada gak sih Di T2R itu Atau di Kegiatannya Mas Eko Maupun Mbak Ida sendiri Relawan ini In out In out Up and down Keluar masuk Keluar masuk Dan biasanya Mereka kasih alasannya Kenapa Atau mereka Datang gak Diantar pulang Gak dijemput Terus Mbak Kompon Mbak Kani Sebenarnya Mbak Di T2R ini Mbak Rata-rata Dia keluar Keluar dari T2R Gak Cuman dia jarang Ikut kegiatan T2R Karena dengan Kehibukannya sendiri Ada Itu Saya sudah bilang Ada yang jadi guru Ada yang jadi perawat Gak Relawan kami Semuanya Kerja Perawat Guru Jadi Ya harus mengikuti juga jadwal Makanya kayak kita Berkedekah makan Kedekah makan Kami kadang mengadakan Sore Setelah anak-anak Ulang kerja Baru Ada relawannya Gitu Jadi kalau hari Sabtu pagi Saya kerjakan Bertiga Cuma membagi Di dalam mobil Cukup Kami bertiga Maksudnya Yang bawa mobil Si Ade yang Ambil dokumentasi Saya yang bagi Di belakang Tapi kalau Seumpama Sedekah makannya Kami Kalapak Saya kan harus Perlu relawannya Untuk membantu Yaitu hari Sabtu Kalau gak hari Sabtu Harus minggu Pas anak-anak Relawan Ini Apa relawan Pas gak kerja Kalau untuk Berhenti sih Gak ada yang ngomong Si mbak Cuman ya itu Dengan alasan Ya kesibukan Sibuk Kami Kami tidak bisa Memaksakan Harus si A Si B Harus ikut Memaksakan Tidak Karena Relawan kami Tidak dibayar Kecuali kalau dibayar Memang gak mau Dia harus Ikutin kita mbak Nah dari situ Sebetulnya ada Pertanyaan lagi Yang muncul dari saya Tapi saya mau Menyapa dulu Saudara kita Ada mbak Nihan Hai mbak Nihan Selamat bergabung Cemal-cemol Kemudian Yaselia SW Siapa lagi nih Mbak Nurmayadi 14 Bambang Wira Adi Kata Mas Eko Penjual kompor Hadir Mas Tantai Nang Surabaya Nang enggo-enggoan Nang belauran Jadi Ini duduk Baluran ya Nek Baluran Nang Banyuwangi Nang belauran Nang Surabaya Ini biar Semakin kangen Sama Surabaya Sama Jawa Timur Oke Tadi kan Sempat Jadi mereka ini kan Memang Relawan ini Tidak dibayar Gitu ya Tapi kayaknya Keren kali ya Kalau bisa ikut Dunia Relawan gitu kan Berarti Tidak ada Peraturan yang tertuliskan ya Ketika teman-teman ini Menjadi Relawan di T2R Tapi kemudian Tiba-tiba dia tenggelam Dia Dengan sibuknya Aktifitas Kemudian datang lagi Masuk Gak apa-apa kan ya Berarti Gak apa-apa Atau malah diginiin Heh Kamu kemana aja kemarin Kok sekarang baru muncul Enggak ya Kayak gitu ya Kalau pas ketemu Kumpul Sambil guyon-guyon Yok Pasti Kadang kami Guyonin gitu Kemana aja Ada gak sih Ini kan Jangan sampai Ada Sesuatu yang merusak Citra kerelawanan Gitu kan Di T2R Bagaimana Mas Eko dan Mbak Ida ini Bukan mendoktrin ya Apa ya Memberikan pandangan-pandangan Bahwa Dunia Relawan itu kan Gak cuma cowok semua Gak cuma cewek Semua cowok-cewek bergabung Iya kan Iya kan Di T2R cowok-cowok Atau cowok-cewek Kebanyakan cewek Oh kebanyakan cewek malahan Tapi kalau Kalau turun ke lapangan Laki-laki Tapi ketika Di dapur umum Atau logisi Dan sebagainya Ada ceweknya ya Pertanyaan saya Yang pertama Pertanyaan saya yang pertama Pernah gak sih Mbak Ida cemburu Dengan banyaknya cewek-cewek Yang ada di sekitarnya Mas Eko Enggak Karena sudah Anak-anak Relawan Sudah saya anggap anak Sudah saya anggap adik Jadi Gak ada sih Mbak Oh gak ada yang terbesit Alhamdulillah Sampai sekarang Saya dalam hati kecil pun Gak ada yang terbesit Macem-macem Atau gimana Saya percaya ke Mas Eko Mas Eko percaya gak sama Mbak Ida Pasti abis gini Jawab di komen Halo Mbak Nopendapohan Mbak Nur Mbak Nur Siva Kemudian sehat Andrusker Esensu Tapi begini Mbak Itu yang pertama Yang kedua Berarti terjawab ya Bahwa Mbak Ida percaya Dengan Dengan Mas Eko Dimana Mas Eko ini Pasti Aih Berterima kasihlah Mas Eko Karena ini adalah jawaban Dari lubuk hati Yang paling dalam Mbak Ida Yang diberikan ke Mas Eko Dari pertanyaan saya Dari sini kan Mas Eko bisa mengukur Ya kan Bagaimana genggaman tangannya Mbak Ida ini Gak cuma secara fisik digenggam Tapi benar-benar secara kalbu Juga digenggam loh Ya gak sih Jadi Itu yang pertama kan Yang kedua Bagaimana Mas Eko dan Mbak Ida ini Memberikan Batasan-batasan Atau Apakah diberikan Batasan-batasan itu Atau tidak Ketika teman-teman Relawan ini Cowok-cewek ini Bergabung Bakso-bakso Gak ada batasan Mbak Kayak anak-anak Mbak Kalau sudah ke rumah Saya serasa muda Kadang kalau sudah di rumah Kumpul dah Bun Ini Cerita begini Bun Cerita begini Jadi anak-anak Kalau sudah di rumah Dia masuk Ke ruang tamu Ya sudah Biasa Jadi Jadi sudah kayak Anak-anak sendiri Jadi saya banyak anaknya Bukan hanya Anak-anak kanker Tapi relawan juga Biarpun Bukan anak-anak kanker aja Anak relawan juga semua Curhat Bukan curhat sih Kalau cerita Kalau apa gitu Jadi tahu Tahu sudah Jadi Ada sih Biasa aja sih Cuman ya Kalau memang Kalau lagi di lapangan Alhamdulillah Anak-anak relawan Dia bisa membedakan Waktu di lapangan Dan tidak di lapangan Ada yang cinlock gak? Sementara ini gak ada sih Kalau sesama T2F Tapi gak tahu ya Di belakang Tapi gak ada sih Kalau memang itu Saya pasti tahu Cuman gak tahu Kalau teman-teman relawan Yang waktu kemarin Banjir Castle Kan ada relawan yang Dari sekolah relawan Dari karawang Dari padang Saya gak tahu Cuman kadang Kalau lagi buyon-buyonan Ya ada sih Sebetulnya Karena dunia relawan Sampai sekarang gak ada sih Karena dunia relawan itu kan keras ya Tetapi yang namanya perasaan Itu kan lembut ya Kadang kita kan gak tahu Gitu kan Rindunya teman-teman Relawan di lapangan Dengan rindunya Ke teman-teman yang lain Itu kan beda Artinya Ini menjadi masalah yang penting Ditetapkan Disampaikan ke teman-teman relawan Bahwa Kita kerja Walaupun relawan gak dibayar Itu harus profesional Gitu kan Jangan libatkan perasaan Itu The point is Bagaimana Memanajemen perasaan Gitu kan Kalau ngomongin perasaan itu Repot soalnya Ya enggak Mas Eko Bener gak sih Mas Eko Tapi untuk Sampai sekarang Di T2M gak ada sih Yang 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 cinlok-cinlok itu Setahu saya Tapi gak tahu Kalau di belakang Apa saya belum dengar Gak tahu Ya Tapi paling tidak Sudah ada Bentuk-bentuk Antisipasi pastinya ya Dari Mbak Ida Maupun Mas Eko Bagaimana Menjaga Anak-anak ini Dalam-dalam Realnya Mereka Di dunia Sosial Atau relawan Jadi jangan sampai Ada Yang membuat Segala sesuatunya itu Menjadi Tidak profesional Gitu kan Ini yang ketawa-ketawa Ini pada relawan yang Udah pada kenal Mas Eko Ini pasti ya Dia panggil Isro Bambang Bun Tapi gak apa-apa Seandainya Ada-ada rasa Yang tumbuh Itu kan memang Karena Allah Karena Allah yang Yang Mendatangkan Perasaan itu Gitu kan Bener Paling-paling Saya minta Bikinkan Desain undangan Saya sama Mas Eko Tidak melarang juga Monggo silahkan Kalau memang jodohnya Direlawan Yoke Betul Kita kan gak Bikin nih Monggo silahkan aja Malah semakin Menguatkan Bahwa dunia relawan Adalah Tempat mereka Berjodoh Ya Karena kan Jika bertemu Dengan orang Yang gak tahu Kesibukan pasangannya Aduh aku ditinggal aja nih Gimana dong Perasaanku ini Gimana dong Rinduku ya kan Padahal dia Sudah Sudah terjun Misalnya Sudah pergi ke daerah A Karena harus dibantu Yang disini Masih menunggu Gak bisa jalan nih Karena Karena si dia Atau suamiku Atau istriku Ikut Relawan Jadi kan Ini membuka wacana Ke kita Ada yang ketawa Ketawa-ketawa Ngakak ini Kayaknya Kayaknya mengalami Karena kan Karena kan begini Dunia relawan Tidak seindah Cerita drama Korea Kan Gitu kan Jadi pasti Ada saat Dimana yang benar-benar Hayati lelah Gitu ya Jadi Bagaimana dipuk-puk Perasaannya Kemudian Dinaikkan semangatnya Gitu kan Oke Ini Yakin gak ada yang bertanya Cuman ketawa-ketawa aja Karena kita sudah Rasa dia mbak Oke Teman-teman saya ingatkan Masih boleh Bertanya Bahkan sangat dibolehkan Untuk bertanya Terkait dengan Dunia kerelawanan Dan topik kita malam hari ini Sudah ngena banget nih Ke Pasangan mbak Ida dan mas Eko From zero to hero Dari nol Menjadi Menjadi Pahlawan Gitu kan Pahlawan di Mata keluarga Di mata Lingkungan Judulnya Jodoh titipan relawan Nanti tayang di antep Oke mas Isro Eh tapi benar kan Artinya begini Ada hal-hal yang tidak boleh Kita kesampingkan Gitu kan Dunia relawan itu Pasti banyak bumbunya Banyak-banyak cerita-ceritanya Dan Satu hal Apalagi teman-teman Relawan yang Masih muda Yang masih single Apalagi jomblo Ya kan Menghabiskan Mencurahkan Segala tenaga Dan pikirannya Di dunia kerelawanan Itu bagus Tapi akan terdistract Kalau Ada sesuatu yang Sudah mulai Hadir Gitu kan Nah ini Ini yang harus Diwaspadai Dan harus Diantisipasi Dan harus Diakomodasi Karena Perasaan Jangan dihilangkan Gitu kan Nanti Kalau dihilangkan Akan muncul Pengalihan-pengalihan Yang lain Atau Menjadi Mencari apa ya Istilahnya Punya Defense Mechanism Sendiri Oh karena Aku punya rasa ini Aku ketemu dia Sebaiknya aku Tidak ikut saja Ini kan yang harus Diantisipasi Gitu kan Ya betul Mbak Ada yang gitu Ini PRnya Mbak Ida Sama Mas Eko Untuk Memomong Anak-anak ini Ya kan Memomong Bayi-bayi Orang-orang ini Bagaimana Mengayomi Anak-anak Di usia Yang mereka Sedang berbunga-bunga Ini banyak yang komen nih Betul Mbak Iya kan Bener-bener Jadi kan motivasi Untuk ketemu si dia Terus semakin semangat Untuk bisa bergabung Terjun langsung Di dunia relawan Gitu kan Saya bilang Saya bilang ke anak-anak Tiap Salah Tiap turun bencana Atau Tiap turun ke lokasi Pasti ada Selalu ada cerita Biarpun yang Senang Sedih Dan sebagainya Saya bilang gitu Anak-anak Ya Dan Yang perlu kita tekankan Lagi adalah Bahwa di dunia relawan Termasuk di T2R Teman-teman Yang ada Yang ada di sana Adalah Saudara Bagi yang lainnya Jadi saling menjaga Begitu kan ya Oke Ada pesan gak Mbak Ida Untuk Teman-teman Relawan Di T2R Atau Calon-calon Relawan Bibit-bibit Relawan Yang akan terjun Di dunia Kerelawanan Ada pesan gak Pesannya Saya berharap Teman-teman Relawan Bisa mengatur Waktu Bisa mengatur Waktu Fokus Kalau turun Kelapangan Harus Bener-bener Jangan asal Turun Kelapangan Ya harus Basicnya Harus Bener-bener Dikuatkan Jangan Jangan asal Ikut-ikutan Rame-ramean Jangan Gampang Terbawa Arus Tapi gak Ngerti Maknanya Gitu ya Mas Eko Ini Mengirim Permintaan Tapi Mohon Jaga jarak Dulu Bapak Supaya Tidak Feedback Jadi Kalau Ini Akan Saya Terima Pertemanannya Bapak Boleh Bergabung Dengan Saya Mungkin Akan Ada Pembelaan Atau Bagaimana Ada Ada yang Harus Disampaikan Bapak Tapi Mohon Agak Jauhan Kalau Mau Saya Undang Oh Tidak Dapat Bergabung Baik Berarti Mas Eko Ini Menerima Saja Apa Apa Yang Sudah Kita Sampaikan Jadi Selepas Ini Harapannya Tidak Ada Pembicaraan Yang Serius Antara Mbak Ida Dengan Mas Eko Tapi Tapi Artinya Mbak Ida Ini Udah 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 Ikhlas Kalau Mas Eko Ini Seumur Hidupnya Dihabiskan Di dunia Relawan Ya kan Karena Selalu Kugenggam Tanganmu Bahkan Mungkin Bukan Tangan Yang Digenggam Ya kan Dompet Pun Digeggam Ini Gimana Saya Akan Menukum Mas Eko Ngeikutin Mas Eko Kalau Memang Kalau Memang Dia Sudah 100% Dengan Kegiatannya Ini Saya Kan Menukum Asalkan Uang Belanja Terus Ya Bermanfaat Semuanya Betul Poinnya Adalah Bermanfaat Buat Semuanya Tapi Ini Jawaban Yang Benar Benar Ya Mohon Direkam Mas Eko Supaya Uang Belanja Dinaikkan Karena Ini Adalah Jawaban Dari Lubuk Terdalam Betul 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 Dan Mudah-mudahan Juga Ini Menjadi Salah Satu Jembatan Yang Indah Buat Mas Eko Dan Mbak Ida Untuk Terus Memantapkan Hati Pikiran Tenaga Langkah Di Dunia Kerelawanan Karena Saya Yakin Banyak Yang Di Luar Sana Menjadikan Sosok Mas Eko Dan Mbak Ida Ini Sebagai Panutan Di Dunia Kerelawanan Mudah-mudahan Terus Istiqomah Amanah Dan Jauh Dari Fitnah Keluarganya Sakinah Mawadah Waromah Dan Baroka Waduh Mantap Ini Oke Pesan Sudah Disampaikan Kemudian Ada Lagi Yang Mau Disampaikan Mbak Ida Mumpung Ini Bisa Didengerin Mas Eko Juga Menjadi Sebuah Catatan Karena Biasanya Laki-laki Itu Akan Begini Aku Begitu Kan Akunya Akan Keluar Itu Aku Tuh Gitu Tapi Akan Ada Saat Dimana Mas Eko Sebagai Sosok Seorang Suami Sebagai Sosok Seorang Ayah Sebagai Sosok Makhluk Sosial Akan Ada Saat Dimana Mas Eko Itu Aku Mas Eko Itu Menjadi Sosok Yang Harus Apa Namanya Ya Harus Ada Saatnya Untuk Introspeksi Diri Mungkin Mbak Ida Ada yang Disampaikan Saya Cuman Cuman Yang Satu Yang Satu Mudah Mas Eko Sehat Selalu Amin Itu Permintaan Saya Setiap Setelah Sholat Saya Cuman Satu Dan Suami Saya Sehat Panjang Umur Tambah Sayang Kami Saya Sebagai Istri Dan Anak Anak Itu Aja Mbak Pokoknya Disehatkan Umur Panjang Itu Mas Eko Tolong Ya Ini Loh Harapannya Dan Doanya Mbak Ida Ini Luar Biasa Loh Gak Minta Dibelikan Perhiasan Mobil Rumah Nambah Uang Belanja Tapi Mas Eko Sehat Makin Sayang Perhatian Ama Anak Istrinya Ini Oke Supaya Adil Ini Ada Satu Pertanyaan Mbak Ida Gimana Bun Untuk Relawan Yang Dulunya Aktif Tapi Sudah Tidak Aktif Lagi Apakah Bakal Didiamkan Atau Dikasih Masukan Ini Sepertinya Udah Udah Dijawab Sih Sama Mbak Ida Atau Mau Ditambahkan Lagi Mbak Ida Boleh Boleh Kalau Memang Mau Ikut Kegiatan Lagi Monggo Silahkan Jangan Malu Malu Kadang Ada Orang Itu Mbak Dia Karena Lama Gak Ikut Kegiatan Mau Gabung Lagi Dia Malu Gak Gak Usah Malu Malu Namanya Kita Terelawan Ayo Gabung Lagi Gak Usah Malu Malu Yoke Kalau Kalau Sungkan Atau Gimana Japeri Dulu Bunda Japeri Bunda Dulu Ayo Bunda Ada Kegiatan Dimana Nanti Bunda Ini Ayo Ikut Gak Usah Malu Malu Itu Ayo Kadang Rata Anak Anak Yang Lama Gak Gabung Mau Gabung Dia Sungkan Jangan Sungkan Sungkan Nama Saya Atau Apa Apa Mama Teko Juga Kami Akan Mengajak Ayo Ikut Lagi Kegiatannya Oke Mbak Idah Ini Ada Banyak Sekali Yang Bertanya Siapakah Yang Mendapatkan Giveaway Ini Coba Saya Runut Ada Alis Tebal Kemudian Ada Afristasari Ada Fani Herdina Ada Wide Octorina Siapakah Yang Mendapatkan Giveaway Afristasari Neti Oh Neti Ini Hanya Memberikan Semangat Ada Mbak Wide Siapakah Mbak Yang Mendapatkan Giveaway Ada Afristasari Ada Alis Tebal Ada Wide Alis Tebal Ada Alis Tebal Oke Selamat Buat Alis Tebal Satunya Lagi Mbak Siapa Tadi Siapa Yoh Ini Ada Di Kolom Icon Tanda Tanya Satunya Yang Satunya Mbak Aja Mbak Siapa Enggak Mbak Hati Aja Yang Nyari Oh Saya Yang Nyari Aduh Susah Eh Tunggih Jafri Wadi Octorina Oh Mbak Wide Selamat Ya Mbak Wide Rezeki Sebagai Humas Humasnya Kegiatan Instagram Live Oke Mas Eko Jangan lupa Terus Disayang Bidadari Surganya Yang Sudah Sudah Merelakan Bukan Merelakan Sudah Membuat Dirinya Untuk Selalu Menemani Mas Eko Dan Mendoakan Mas Eko Selalu Kugenggam Tanganmu Ini Pinter Yang bikin Tema Thank you Buat Tim Instagram Live Sedeka Oksigen Yang Kerjasama Bareng Asa Perempuan Terima Kasih Sekali Lagi Buat Mbak Ida Mas Eko Mas Arga Mas Eko Benar Nggak Nama Saya Sebut Benar Sama Anak Anak Mbak Dan Mas Di Luar Sana Yang Saat Ini Sedang Live Terima Kasih Teman Teman Mohon Maaf Kalau ada Nama Nama Yang Belum Saya Sapa Tapi Insya Allah Kita Sapa Semuanya Dalam Doa Oke Terima Kasih Sudah Bergabung Bersama Kami Nantikan Di Setiap Hari Rabu Kita Akan Selalu Banyak Menghadirkan Topik-topik Yang menarik Dengan arah sumber Yang berbeda-beda Tentunya Dan Mudah-mudahan Kita akan Bisa Bertemu lagi Mbak Ida Sama Mas Eko Dengan topik Yang berbeda Dengan Kondisi Yang lebih Menyenangkan Lebih Membahagiakan Lebih Sehat Sekali lagi Terima kasih Buat teman-teman Jangan lupa Di Follow Semua akun Sosial Medianya Instagram Ada Facebook Sedekah Oksigen Kemudian Di kanal Youtube Sedekah Oksigen Kita Juga Ada Mbak Ida Kalau Belum Subscribe Subscribe Nyalakan Notifikasinya Ini ada Kegiatan Rabu Sedekah Ilmu Saya Tia Ezar Mohon Pamit Tundur Diri Mohon Maaf Jika Ada Salah Kata Saya Yang Mungkin Menyinggung Atau Tidak Berkenan Mohon Dimaafkan Dibuka Pintu Maaf Seluas-luasnya Terima Kasih Sudah Menyempatkan Waktu Berkenan Menjadi Narasumber Saya Salam Buat Keluarga Di rumah Dan Teman-teman Tangan-tangan Relawan Assalamualaikum Warahmatullahi Berkatu Sampai ketemu lagi Mbak Waalaikumsalam Ya